Jum'at sore Kapolsek Kota Baru AKP Henra Manurung bersama beberapa anggotanya menggerebek arena perjudian sabung ayam milik Melki DRT8 Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Jambi, tepatnya belakang kantor badan pemeriso keuangan. Petugas Tibo langsung melakukan pembongkaran gelangkangan. Ketika petugas Tibo tidak temukan sabung terjadi hanya kandang dan arena petarungan, beberapa sebelum dieksekusi, pemilik tempat diperingati petugas untuk membongkar temat namun tidak diindahkan. Halikom membuat AKP Henra Manurung meradang. Yaitu pejudian sabung ayam di lokasi tersebut, pas sekali petarungan benilai 800 ribu rupiah diberikan kepada pemenang. Duit dikumpulkan dari para pemilik ayam, lokasi tersebut merupakan serasa ekor lokasi sabung ayam yang terbesar di Kota Jambi. Ternyata hari ini tidak ada permainan namun kita koordinasi dengan pemilik tempat akan kita panggil dan kita paksa untuk kita lakukan pembinaan dan untuk arena sabung ayamnya kita minta untuk dibongkar. Ini tempat ini punyanya warga setempat sini, tapi tadi alasan yang kita terima dia hanya untuk olahraga ayam dan pernyataannya tidak membuat taruhan namun akan kita sedikit lebih lanjut. Seluruh fasilitas sabung ayam yang dibongkar disita petugas dan diamankan ke Polsek Kota Baru, pemilik tempat akan dikenalkan pemerisuan, dapat dikenalkan pasal 303 KUAP tentang perjudian yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara.